selamat menikmati jadi kawan ini katanya ada banyak babi di kebutnya dan babi ini tidak kenal takut jadi kita akan coba untuk hunting babi untuk berburu babi langsung kebutnya dan ini kita sudah setengah perjalanan di kebun-kebun coklat oke disini jalannya sangat curam nah itu dia jadi kita harus kompiskan bermotor kita dulu ini terlalu keras sepertinya bermotor kita jadi kita harus kompaskan sedikit agar dia mudah untuk menanjak nantinya oke gimana keseruannya nanti faksikan terus disitu kita akan mencoba untuk berburu babi babinya ini sangat pemberannya teman-teman bahkan dia bilang babinya itu ketika dia bekerja di samping seperti ini nah babinya bisa dengan jarak disini saking dekat ya teman-teman jadi babi ini sangat pemberani kita pun harus hati-hati sekali ya teman-teman oke saksikan terus teman-teman oke teman-teman kita lanjut dulu perjalanan karena perjalanan kita masih setengah ya teman-teman masih panjang jadi kita langsung jumpa di lokasi bersama buruannya oke saksikan terus dari atas ini cukup bagus pemadangannya teman-teman karena kita sudah berada di posisi di atas gunung ya teman-teman nah itu daerah perkabungan teman-teman oke teman-teman kali ini kita sudah berada di lokasi ya oke kali ini kita akan mencoba untuk berburu babi dulu ya cuy jadi disini kata kawan kita sangat dekat-dekat sekali babinya cuy kita akan kesana nanti cuy daerah sana di daerah apa namanya itu daerah pondok lah istilahnya kan kalau di kebun-kebun itu kita akan coba untuk berjaga disitu nanti cuy nah itu ada suara buru punggung juga cuy buru peregam jika ada nanti kita coba untuk shot juga cuy jangan lupa untuk teman-teman yang suhobi untuk di like dan di subscribe ya cuy oke cuy saksikan terus video ya oke cuy kali ini kita sudah sampai di pemukiman kali ini kita sudah sampai di pondok di perkebunan ya cuy setelah lagi kita akan nyawang babi di tempat kawan kita cuy sekitar jam-jam lima lah oke sekarang kita seterah dulu mumpung udah jam dua belas ya kan jadi kita seterah sebentar masak nasi dulu yang belum masak ya kan terus kita makan terus kita gerak ke sana lagi oke bro kita tunggu dulu si baboynya datang ya kan di daerah sana dia ini sudah agak ibn suri ya cuy jadi kita sepertinya tidak terlalu lama untuk berjaga cuy dari tadi siang kita tungguin nyata belum ada yang nongol-nongol juga cuy kita tunggu sebentar lagi cuy ini biasanya babi babinya disini dia tidak kena takut cuy kalau datang kita coba shoot cuy ya kita tunggu sebentar lagi cuy mungkin ada yang datang nanti kan kita coba shoot oke tekanan angin kita masih di 2500 PSI ya cuy kita sudah beberapa kali tembak tadi kan nah tempatnya di area sini cuy kalau kalian mau lihat ya kan disini dia nah dia datang dari bawah cuy biasa datang dari bawah terus duduk disini dia cuy biasanya dia lumayan gemuk si babinya bu cuy dia datang dari bawah kan satu induknya empat orang anaknya anaknya udah lumayan Deus nah dia gemuknya seperti ini cuy seperti kawan kita yang satu ini memang sangat mirip cuy mungkin dia salah satu dari kyi kubah boe kyi kubah boe ya kita akan coba tunggu dulu ya kan siapa tau dia nonggol disini lah cuy kalau nonggol kita coba untuk shoot ya kan dari bawah kata kawan kita disini sering muncul si babo itu cuy kalau dia bekerja disini nonggol gitu kan nah ini sebuah pencangkulan dari kawan kita cuman babinya disitu dia walaupun kita lempar pakai apa namanya cuy pakai tanah-tanah yang besar itu kan dia tidak mau pergi dah cuy jadi babo ini sangat langkah sekali eh langkah sekali jadi babo ini sangat bandar sekali cuy oke cuy kita tunggu aja kan mungkin sebentar lagi sebaboynya datang karena hari sudah 5 sore cuy oke saksikan terus cuy dan buat teman-teman yang suhobi jangan lupa untuk di like dan subscribe cuy dan dinyalakan lonceng notifikasinya itu ada suara anggang juga disana cuy disana ada suara anggang cari kita dengar mungkin ada pohon berbuah disitu ya kan biasanya disini pohon berbuahnya ada punai dah cuy ada punai ada pergap kalau di tempat kami pergap itu namanya punidabul cuy kalau di daerah kami kalau untuk rangkung gading belum pernah kita jumpai lagi cuy karena itu udah sangat apa namanya itu sangat langka lah disini cuy karena kalau rangkung gading biasanya nampak dia di gunung sana cuy itu ada gunung cuy nah sampai sana dia biasanya di sebelah gunung itu ada rangkung gading cuy cuman kita tidak pernah nampak karena kita belum ada waktu menjelajah ke daerah sana cuy jadi kita cuma sebatas disini aja cuy di pertanahan hutan aja cuy kalau untuk perjalanan kemari sekitar 40 menit lah cuy pakai motor ya kan nanjak cuman jalannya sedikit curam cuy ini ada ada lewat tekukur tadi mungkin tekukurnya mau balik ke rumpah ya kan mau buka puasa dia tadi hanya lewat satu ekor saja cuy oke cuy kita udah lumayan lama nunggu disini kan tidak ada penampakan sedikit pun cuy tidak ada pergerakan sedikit pun mungkin atau mungkin kita sudah diketahui sama si baboynya cuy karena kita udah coba cari dari dalam hutan sana tadi mungkin mereka sudah lihat kita duluan ya karena si baboy ini terkadang pinter juga cuy kalau kita berburu terang-terangan seperti ini agak susah juga memang cuy kita tunggu sebentar lagi cuy kalau tidak ada datang kembali kita karena dia sampai saat ini udah jam setengah hampir setengah tujuh ya udah jam enam lewat cuy tidak ada tidak ada datang ke lokasi cuy mungkin kali ini bukan rezeki kita cuy karena dia sampai saat ini udah jam setengah hampir setengah tujuh ya udah jam enam lewat cuy tidak ada tidak ada datang ke lokasi cuy oke cuy mungkin cukup sekian video kita kali ini cuy oke bro kita pulang dulu dari hutan ya kan lupa kita sudah sampai sore ini sekarang udah jam setengah tujuh cuy kita akan siap-siap untuk balik kita lanjut besok pagi lagi cuy jangan lupa subscribe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati